selama 3 minggu, dan pada hari ini memasuki hari terakhir. Acara ini disponsori oleh Novel Pharmaceutical. Kemudian berikut saya bacakan tata tertib webinar pada malam hari ini. Tata tertib Tritul Thursday PMR Collaboration Webinar. Satu, peserta dilarang untuk menyebarluaskan link Zoom. Dua, peserta diharapkan mengikuti webinar dengan sungguh-sungguh. Webinar akan berlangsung dari jam 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Tiga, peserta akan diminta mengisi daftar hadir melalui link yang dikirimkan via chat Zoom. Mohon diperhatikan bahwa e-sertifikat peserta akan dibuat berdasarkan yang sudah mengisi presensi. Empat, setelah pemaparan materi, narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta yang telah dikumpulkan di sesi tanya-jawab. Lima, moderator akan membuka sesi pertanyaan di room Q&A Zoom pada saat sesi tanya-jawab. Dan peserta bisa bertanya dengan format nama, instansi, ditujukan kepada narasumber siapa, dan pertanyaan. Yang terakhir, e-sertifikat akan dikirimkan beserta materi paling lambat satu bulan setelah acara. SKP dalam proses. Kemudian saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Satu, pembukaan. Dua, pemutaran video profil RS UI. Tiga, penyampaian materi dari para narasumber. Empat, sesi tanya-jawab. Lima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan terlebih dahulu video profil rumah sakit Universitas Indonesia. Terletak di kawasan hijau kampus Universitas Indonesia, Rumah Sakit Universitas Indonesia hadir sebagai bentuk persembahan UI kepada masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan. RS UI memiliki kemudahan akses melalui berbagai jalur transportasi. Dibangun dengan konsep Green Hospital, hadir untuk menjawab permasalahan di bidang pelayanan, tenaga kesehatan, sistem rujukan, serta pemanfaatan sumber daya. Menjadi bagian dari Academic Health System atau AHS UI, kolaborasi jejaring fasilitas kesehatan dan fakultas rumpun ilmu kesehatan Universitas Indonesia, mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya, serta menunjang tridharma perguruan tinggi. Memberikan pelayanan akuntabel, holistik, komprehensif, terintegrasi, multidisiplin, serta berkesenambungan antar tingkat pelayanan kesehatan didukung sistem informasi dan teknologi rumah sakit. Seluruh klien RS UI dikaji berdasarkan riwayat penyakit dahulu, keluarga, dan pola hidup. Dilakukan asuhan keperawatan oleh nurse dan pemeriksaan menyeluruh oleh dokter yang berorientasi pada pencegahan dan biosiko-sosiokultural. RS UI mendidikasikan fasilitas layanan maternal, kesehatan reproduksi, dan neonatal untuk mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dengan perawatan terbaik bagi bayi baru lahir dan anak yang mengedepankan atraumatic care dan patient family center care. Memiliki layanan unggulan neurokardiovaskuler untuk kasus jantung, otak, dan pembuluh darah secara komprehensif dan dilengkapi CAT Lab by Plan. Menerapkan sistem kegawat daruratan cold stroke untuk penata laksanaan optimal pasien dalam hitungan menit. Kami menyediakan pelayanan minimal inovasif dan komprehensif dalam satu klaster yang merupakan masa depan layanan kesehatan. Pusat kesehatan gigi dan mulut yang lengkap dan mutakhir menyediakan layanan gigi pencegahan umum dan spesialistik. Pelayanan IGT dilakukan oleh tenaga dokter dan nurse profesional yang tersertifikasi. Kami memiliki empat laboratorium komprehensif di dalam satu rumah sakit. Pengelolaan pasien melibatkan peran serta keluarga melalui konseling. Memiliki pendidikan interprofesional bagi calon dokter, dokter gigi, nurse, apotekar, kesehatan masyarakat, maupun tenaga kesehatan lainnya. Serta mengembangkan kolaborasi interprofesional dalam pelayanan, riset bidang kesehatan, serta pengabdian masyarakat. Community Health Center melayani upaya promotif dan preventif bagi individu, keluarga, dan komunitas. Kesinambungan pelayanan mulai dari perawatan sampai pasien pulang ke rumah dilakukan oleh tim home care multiprofesi. RSUI berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang efisien, berkesinambungan, berbasis bukti, serta mengikuti perkembangan zaman sesuai motto kami. We provide outstanding care. Sekarang kita memasuki acara utama pada malam hari ini, triple Thursday webinar hari ketiga, atau hari terakhir ini akan dipandu oleh moderator Dr. Zuliza Adha. Kepada Dr. Zuliza, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang para peserta webinar. Saya Dr. Zuliza yang akan memandu acara Triple Thursday PMR Collaboration webinar yang ketiga, yang terakhir ini. Kita akan membawakan tema tentang When we should get back to work after COVID-19 infection. Jadi pada malam hari ini kita akan membawakan tiga materi. Yang pertama itu adalah tentang kriteria sembuh COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Gatut Priyon Nugro, spesialis pulmonologi. Kemudian topik fungsional capacity evaluation oleh Dr. Tresia Francisca, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan yang terakhir, tentang kapan kembali bekerja setelah COVID-19 oleh Dr. Harman Nasution, spesialis okupasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut dan kita simak materi pertama oleh Dr. Gatut Priyon Nugroho, spesialis pulmonologi. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan dok. Waktu 25 menit ya dok? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsuara saya masuk ya, oke. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sore ini saya akan membawakan tentang kriteria sembuh dari COVID-19 ya, dator-dor sekalian. Ini mungkin topik yang semua juga sudah menguasai. Ya, ini saya. Jadi menurut Menurut Berdasarkan penilaian dokter di VASKES ya. Kemudian pasien konfirmasi yang dengan gelajat berat kritis, Ini agak lebih lama bisa. Dimanikan memiliki hasil pemeriksaan follow-up RT-PCR persisten positif. Karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat mendeteksi bagian tubuh virus COVID-19. Walaupun virus sudah tidak aktif lagi terhadap pasien tersebut, maka penentuan sembuh berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan DPJP. Oke, ini semua bisa kita baca di panduan tertelaksana COVID-19 dari 5 organisasi profesi dan dari KPNKES nomor 413. Dengan demikian sebenarnya materi saya sudah selesai. Enggak, bercanda. Jadi, kalau hanya dari panduan saja saya kira semua orang, bahkan orang awan pun bisa ya menentukan, Oh, Anda tanggal 1 RT-PCR positif, berarti tanggal 11 Anda sudah sembuh. Tidak memerlukan ilmu kedokteran atau kesehatan saya kira. Atau Anda hari ini positif, kalau masih baik-baik saja tanggal 21 Maret, berarti Anda sudah sembuh. Yang perlu kita pikirkan adalah, jika kita sama-sama tanggal 1, misalkan saya sebagai dokter tanggal 1 didiagnosis COVID-19 dari PCR positif, pasien saya juga tanggal 1 didiagnosis juga hal yang sama. Ketika tanggal 11 atau hari ke-11 sesudah PCR pertama kali positif itu tiba harinya, sebelum kita menyatakan pasien itu sembuh, tanya dulu ke dalam diri kita. Berani tidak kita memposisikan diri kita seperti Rika Akana dan Kenji Nagau ini? Tanpa jaga jarak, tanpa pakai masker. Masalahnya adalah di lapangan kebanyakan orang, oh Anda tanggal 11 positif, tanggal 21 sudah sembuh, tapi tidak berani melakukan ini. Padahal kalau sembuh, levelnya sudah lebih tinggi dari tidak menular. Non-infectious, non-viable istilahnya. Seperti kita pelajari dari taruhlah penyakit infeksi paru yang sudah lama, tuberkulosis yang sudah dari akhir perang dunia kedua, itu sudah mewabah. Bertahun-tahun kriteria sembuhnya berubah agak lambat, seiring dengan ditembukannya obat. Tapi untuk COVID-19 ini cukup cepat. Februari 2020 itu, USDC sudah mengumpulkan evidence, kemudian mengubah kriteria selesai isolasi, releasing patient from isolation, istilah yang berubah dibanding dari resolusi atau recover from COVID. Kriteria sembuhnya yang asli adalah pasien dinyatakan resolusi atau recover dari COVID jika secara klinis sudah make sense sembuh dan hasil PCR-nya dua kali negatif. Nah, istilah sembuh di luar masih berbeda-beda, akan tetapi untuk USDC dan juga WHO di kemudian hari memakai kriteria selesai isolasi. yang sebetulnya menandakan mereka belum yakin untuk mengubah kriteria sembuh, tapi membuat kriteria selesai isolasi. Ini seperti mirip dengan tuberkulosis sebenarnya. Tuberkulosis, kriteria sembuhnya adalah durasi pengobatannya cukup, kemudian hasil pemeriksaan bakteriologinya negatif di akhir pengobatan dan secara klinis make sense. Atau kalau dia tidak ada hasil bakteriologinya, tidak punya dahak, tidak punya spesimen klinis, bukan disebut sembuh, tapi dia tuntas ya, tuntas berobat. Jadi pengobatan tuberkulosis yang sukses adalah ada dua. Bisa dinyatakan sembuh, kalau ada bakteriologinya bisa juga dinyatakan tuntas. Akan tetapi jauh sebelum pasien dinyatakan sembuh atau dinyatakan tuntas, pasien sudah bisa dianggap tidak menular. Misalkan ada perusahaan atau dari Kemnakar membuat kriteria untuk masuk bekerja pada pasien tuberkulosis, sudah pasien diobati dua bulan, dia dianggap sudah sangat minim kemungkinannya untuk menularkan, sehingga sesudah dua bulan pengobatan TB, dia boleh masuk bekerja. Return to work. Releasing from isolation. Jadi kita tidak salah, sudah pasti tidak salah, kalau menetapkan pasien dari hitung-hitungan angka hari, baik Anda tanggal 11, pertama kali saya nyatakan positif, nanti tanggal 21 Anda sudah sembuh. Tidak salah, secara administratif, tapi yang perlu kita pikirkan adalah, kalau kita telah lebih dalam, beranikah kita memposisikan diri kita? Ini misalnya Rika Akana tadinya positif, yang Kenji Nagau, pasien bukan COVID. Sesudah sembuh harusnya sudah bisa household contact, tanpa masker, tidak perlu jaga jarak, kalau kita yakin. Terkadang metode ini perlu kita pikirkan, kalau kita yakin pasien ini sembuh, kalau kita yakin pasien ini sudah tidak menular, beranikah kita mengambil posisi seperti ini? Tapi tentu saja menerapkan time-based strategy over the laboratory-based strategy, tidak salah. Dibenarkan menurut regulasi dan panduan. Nah ini sebenarnya perspektif yang ingin kita miliki, kalau hanya kapan pasien sembuh, slide pertama saya sudah selesai. Itu dari panduan OP dan dari KEMCAS. Ini sebenarnya sudut pandang penyakit infeksi termasuk COVID. Ada orang yang terpajan, ini pajanan, exposure. Exposure itu bukan paparan, bahasa Indonesia pajanan. Exposed itu terpajan. Orang terpajan, ada yang terinfeksi, ada yang tidak. Ada yang virusnya masuk, ada yang tidak. Virusnya yang dianggap dengan probability tinggi infeksi ini adalah dalam sudut pandang COVID yang kontak erat, kontak erat, kurang dari 2 meter, lebih dari 15 menit, tidak pakai pelindung. Nah, sudah pajanan, dianggap infeksi. Infeksi dalam sudut pandang COVID yang dianggap bergejala atau desis disebut sakit. Misalkan orang terinfeksi kuman TBC, dia belum tentu desis, belum tentu sakit. Nah ini yang kita anggap bergejala, padanannya adalah, pantarannya adalah sakit. Kemudian, sudah sakit, dengan isolasi mandiri, dengan perbaikan gizi, dan sebagainya, dengan suplemen, pasien memasuki sembuh atau meninggal. Nah, sebenarnya yang ingin kita isolasi adalah orang yang infeksi dan sakit sebetulnya. Dari USDC, mirip dari WHO, kalau USDC dari Februari sudah mengubah kebijakannya. Awalnya, kriteria selesai isolasi itu diterapkan di healthcare professional, healthcare provider. Jadi, karyawan rumah sakit, tugas kesehatan, mereka memang sesudah 10 hari, mereka masuk kerja lagi. Masuk kerja lagi, terlepas PCR-nya masih positif atau negatif. Hanya saja di US diterapkan panduan return to work pada healthcare professional, diantaranya adalah, pada waktu itu belum ada penggunaan masker secara luas di seluruh dunia. Mereka diwajibkan menggunakan masker, wearing mask all the time, setiap saat di rumah sakit. Dan protop yang lainnya juga mengikuti, seperti misalkan makan sendiri-sendiri, dan sebagainya. Karena ketika makan, tidak mungkin menggunakan masker. Nah, ini diketahui adalah dari bulan-bulan awal, sejak onset gejala, seiring waktu memang kadar RNA dan SARS-CoV-2 yang hidup, yang bisa bereplikasi itu seiring waktu menurun. Kemudian, sesudah 10 hari, sejak onset gejala, tidak ada virus yang bisa replikasi. Tidak ada virus yang viable, yang hidup. Pada COVID ringan sedang, itu sesudah 10 hari. Setidaknya di USDC sudah mengkompilasi 7 studi. Pada COVID berat, ada yang sesudah 10-20 hari. Kemudian, pada pasien-pasien yang isolasi mandiri, yang tidak ada kontak dengan dunia luar, sesudah negatif, memang dalam 8-82 hari, ada yang PCR-nya positif kembali. Nah, ini kira-kira perbandingannya kurang lebih sama, karena dari Indonesia, baik KEMCAS maupun Panduan 5 OP, menerapkan yang dari luar. Ini yang WHO ya, karena diterapkan untuk seluruh dunia, dia lebih sederhana kata-katanya. Jadi, untuk kriteria selesai-isolasi dibagi dua, sama, simptomatik maupun asimptomatik. 10 hari sejak onset gejala, ditambah setidaknya tiga hari tanpa gejala, termasuk demamnya. Jadi, demam merupakan gejala yang penting pada COVID. Dan, pada panduan-panduan awal dari WHO, untuk COVID ini agak beda demamnya. Jadi, kalau kita biasa demam di atas 38 derajat Celcius, ada yang di atas 37,5, di atas 37,8. Nah, di panduan awal WHO, COVID ini tidak enak badan, itu sudah dimasukkan ke demam dalam konteks COVID. Kemudian, yang asimptomatik, 10 hari sesudah positif pertama. USDC kurang lebih sama, hanya saja dia lebih cepat ya. Lebih cepat, 10 hari sejak onset gejala, kemudian bebas demam, 24 jam atau lebih sedikit sudah boleh keluar dari isolasi, sudah boleh masuk kerja lagi, ditambah dengan perbaikan gejala lain. Karena, dari awal mereka sudah mengkompilasi, kalau bebas gejala respirasi agak sulit, karena banyak pasien yang ternyata sampai 4 bulan masih batuk. Dan, kalau berkaca dari penyakit paru yang lain, banyak yang memang sisa gejalanya itu persisten seumur hidup. Misalnya, kalau pasien sudah sembuh tuberculosis 17 tahun lalu, sampai saat ini, kalau masih banyak fibrosisnya, bronchiectasis, atau kavitas multiple, atau destroyed lung, destroyed loop, itu bisa gejalanya batuk seumur hidup. Jadi, bebas demam, karena demam ini menandakan penyakit yang aktif, infeksi yang aktif, dan perbaikan gejala. Tidak perlu sampai hilang. Kemudian, asimptomatik sama, 10 hari sesudahnya. Untuk yang Indonesia juga mirip, tambahannya adalah, ini bukan 24 jam ya, 3 hari ini mirip WHO. Kemudian, untuk, kalau diperiksakan kembali, arti PCR, satu kali negatif, dan sudah lebih dari 3 hari bebas demam, ini sudah bisa juga dikeluarkan dari isolasi. Jadi, sebelum 10 hari, kalau diperiksaan arti PCR, memenuhi kriteria ini, sudah 3 hari tidak demam, kemudian PCR-nya negatif, sudah boleh dinyatakan isolasi. Sudah boleh dinyatakan isolasinya selesai. Yang perlu kita telah adalah, salah satu, misalkan penelitian ini ya, kok ketiba-tiba nih. Maaf. Ya, ini jadi, pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2, pasien dengan COVID, diperiksakan setiap hari, dengan kultur ya, kultur untuk SARS-CoV-2, ini didapatkan, di atas 8 hari, sudah tidak ada virus yang viable. Kalau di kultur, sudah tidak ada yang hidup. di atas 8 hari. Jadi, ini, pada penelitian lain, di atas 9 hari, jadi, dibulatkan jadi 10 hari, ditambah lagi, bebas demam lebih dari 24 jam, atau Indonesia dan WHO, bebas demam lebih dari 3 hari. Yang perlu kita perhatikan adalah, itu tadi, mayoritas kita periksa, PCR, RT-PCR ini di saluran nafas atas, di tenggorokan, di varings, yang kita ketahui adalah, virus sampai di tenggorokan, pada COVID derajat ringan. Mulai COVID derajat sedang, virusnya turun ke bawah, ke saluran nafas bawah, ke paru, kalau yang berat, bahkan ke mana-mana, ke usus, ke liver, ke otak. ada yang meneliti, mengambil spesimen dari saluran nafas bawah, sampai 18 hari, di dalam paru, bukan di tenggorokan, di dalam paru, saluran nafas bawah, virusnya masih hidup. Dan peneliti ini, tidak tahu, sampai kapan. Ini menelitinya, sampai 18 hari. Masih hidup, di dalam paru. Nah, ini penelitian yang mendukung, untuk 10 hari. Jadi, ini ketika, kriteria keluar isolasinya adalah negatif PCR. Jadi, pasien banyak yang dirawat, kemudian, ini ada yang, grafik batang yang ungu ini, selama dirawat, kemudian, yang tengah-tengah ini, perpindahan ungu dari hijau, dia ketika negatif, RT-PCR-nya, dia keluar dari isolasi, kemudian, dia lanjutkan karantina di rumah. Jadi, dihitung dari awal positif, di atas 10 hari, memang, sudah tidak ada virus yang hidup, ya, pada seluruh, spesimen, seluruh pasien. Seperti tadi, yang penelitian yang dari saluran nafas bawah, 18 hari, masih hidup. Ternyata, pada beberapa pasien, ini adalah subset pasien, bukan subset pasien, penelitiannya memang meneliti pasien yang imunokompromis, pasien kanker. Pada pasien kanker, di tenggorokan pun, sampai 2 bulan masih viable. Masih hidup, virus SARS-CoV-2-nya, dan kita tidak tahu, pasien kita yang non-kanker, yang setara dengan level imunologis, pasien-pasien kanker ini, yang mana. Tapi ini dimungkinkan, jadi, mungkin-mungkin saja, pasien-pasien tertentu, contohnya pasien kanker, sampai 2 bulan, masih hidup di tenggorokan. yang perlu kita pahami adalah, penyakit ini menyebar sangat luas, 117 juta, saat ini sudah menginfeksi manusia, minimal ya, dan angka kematiannya 2,2 juta, jadi, pada saat kita menentukan, kriteria sembuh, atau keluar dari isolasi, perlu dipikirkan dampak penularan juga, perlu diedukasi, kalau untuk sekedar selesai isolasi, pasien boleh keluar, tidak masalah. Di luar rumah, pasien, pasien maupun orang-orang, semua sama, semua pakai masker, semua jaga jarak di luar rumah. Yang perlu kita pikirkan adalah, household contact ya di rumah, ketika kita menyatakan pasien, isolasinya sudah selesai, pasien boleh keluar rumah secara administratif, secara peraturan cap menkes, pasien sudah boleh keluar. Yang perlu kita pikirkan adalah, clinical judgment kita, dari anamnesis, PE, pemeriksaan penunjang, radiologi, masih ada kemungkinan tidak, pasien ini aktif atau menularkan. Kalau masih ada kemungkinan, edukasinya kita tambah, untuk orang-orang yang di keluarga, hati-hati, mungkin masih perlu jaga jarak, masih perlu pakai masker, di dalam rumah. Walaupun, durasi isolasi mandirinya, memisahkan diri dari masyarakat, mungkin sudah selesai, sudah boleh keluar. Mau ke pasar, mau aktivitas, silakan. Semua orang di luar pakai masker. Aman. Kemudian, waktu saya berapa lagi ya? Masih ada 10 menit lagi dong. Oh, 10 menit. Oke. Untuk membuat clinical judgment yang baik, ini bedanya kita dibanding orang awam yang membaca Capman Cash. Kita harus memahami, patofisiologi, patogenesis, immunopatogenesis. Ini yang tidak dipahami orang. Sehingga kita punya clinical judgment. Pasien ini sudah make sense atau belum kita nyatakan sembuh. Karena kita boleh menambah 10 hari, ditambah setidaknya 3 hari bebas gejala. Nah, seperti ini. Semua sudah tahu, virus ini mempunyai protein S, mempunyai spike, dia akan berinteraksi dengan reseptor H2 di dalam sel kita. Kemudian, dia bergabung membentuk vagolisosom. Kemudian, dia keluar ya uncoating. Selubungnya terbuka. Kemudian, keluar RNA. RNA ini langsung masuk ke proses translasinya sel kita. Kalau kita tahu, G1-SG2M, siklus tubuh. Di luar yang mitosis, sel menjalani aktivitas normalnya, memperbanyak diri, metabolisme. Dia masuk ke dalam. Langsung, virus ini menyamar menjadi RNA-nya tubuh kita. Jadi, ikut melakukan translasi. Harusnya translasi ini sel tubuh kita menghasilkan protein yang kita butuhkan. Ini malah menghasilkan protein yang dibutuhkan oleh virus itu. Kemudian, dirilis oleh sel tubuh kita. Kemudian, dipatahkan ikatannya. Nah, apabila virus ini keluar dengan dalam jumlah sangat banyak, sel-sel tubuh kita ini akan hancur, akan lisis, dan menghasilkan gejala ya, inflamasi. Rusaknya sel. Dan bahkan sejak virus datang, seharusnya sudah memanggil mengaktifkan respon imun. Seperti ini ada, ketika virus masuk, RNA sudah ada reseptor yang akan menangkap virus ini. Kemudian langsung mengaktifkan respon imun. Innate maupun adaptif ya. Awalnya innate. Innate mengaktifkan antiviral state, namanya stadium antivirus, untuk melawan virus dengan beberapa efektor ya. Beberapa efektor. Ini coba saya kompilasi. Ini seperti ini ya. Jadi, efektornya, misalkan pakai RNA-se. RNA-se ini, dia pemotong RNA ada di dalam sel. Jadi, kalau sel kita kemasukan virus, RNA-se ini diaktifkan, akan langsung membelah RNA asing jadi dua, jadi hancur, berkeping-keping, sehingga dia tidak bisa aktif. Apabila itu gagal, maka sel akan meningkatkan respon imunnya ya, ke respon imun adaptif, kemudian juga mengeluarkan interleukin 1, interleukin 12, tnf-alfa, interleukin 6, kemudian terjadi peningkatan vasodilatasi dari pembuluh darah, peningkatan dari celah-celah vaskular, agar bisa memanggil bantuan sel imun dari sistemik, kemudian peningkatan afinitas antara sel imun dengan dinding pembuluh darah, sehingga dia bisa keluar, masuk ke jaringan. Kalau masih tidak cukup juga, inflamasinya akan ditingkatkan terus, tingkatkan terus, harapannya memanggil sel-sel untuk lebih banyak, kemudian virus ini juga akan dipajankan ke sel-sel imun ya, agar bisa diproduksi imunoglobulin untuk mengaktifasinya. serangkaian respon imun ini akan mengakibatkan munculnya gejala, munculnya gejala, jadi selain gejala, kemudian tanda ya, inflamasi, rongki, takipnu, takikardi, selain itu juga kelainan pada penunjang, kita tahu kalau di penelitian, pada awal-awal dari 41 pasien pertama di Wuhan, keluhan utama yang paling banyak adalah demamnya, demam 90% atau lebih, akan tetapi pada waktu itu sepertiga pasien adalah COVID berat. Seiring dengan bertambahnya jumlah pasien COVID, pasien yang mengalami gejala berat hanya sebagian kecil, kemudian pola gejalanya juga berubah, jadi yang paling banyak adalah batuk, kemudian demam, kemudian hal-hal yang sistemik seperti fetik dan diare. Kemudian untuk lab, dia menurunkan HB, menurunkan leukosit normal, limfosit turun, kemudian CRP naik, kemudian trombosit normal, SGOT, SGBT naik, D-Dimer naik, DDS juga, naik, kreatinin banyak yang turun, nah, kemudian pada radiologi, ya? 3 menit lagi ya dok? 3 menit, oke. Pada radiologi awalnya adalah GGO ya, GGO kemudian awalnya di basal dan perifer, kemudian dia akan makin menebal, lama-lama bisa konsolidasi dan ARDS. Pentingnya adalah mengetahui klinis ini adalah dan perjalanan penyakit pasien, terkadang kita tidak bisa serta, kita dokter, kita tidak bisa serta-merta mendiagnosis pasien, menentukan statusnya hanya dari menghitung-hitung hari. Mungkin akan ada 1, 2 pasien yang berbeda dari pasien yang pada umumnya, jadi tetap kita perlu terah, klinisnya, pemeriksaan fisis, kemudian dari penunjangnya juga. Taruhlah sejawat sekalian kedatangan pasien positif pertama hari ini, tanggal 11. Harusnya tanggal 21 dia sudah dinyatakan sembuh. Akan tetapi datang tanggal 23 pasien masih limfopenny CRP 70. Awalnya waktu tanggal 11 CRP 10. waktu tanggal 23 CRP 70. Kemudian waktu tanggal 11 fotothorax atau CT scan hanya GGO minimal di basal paru kiri misalnya. Kemudian ketika tanggal 23 meningkat jadi bilateral, kemudian dari atas tengah dan bawah. SGO-TSGPT pada tanggal 23 Maret tinggi 100, kemudian dedimer-nya 1.200 apakah pasien akan kita nyatakan sembuh? Itu yang menjadi pertanyaan. Ketika kita akan menentukan pasien sembuh atau fulfill releasing from isolation, memenuhi kriteria selesai isolasi, kita jangan hanya menghitung hari, walaupun itu tidak salah dari segi regulasi. Itu benar, itu akan tetap kita hitung, tapi yang perlu kita pikirkan adalah clinical judgment kita yang penting. Jadi perlu kita kombinasikan clinical judgment kita, ini ya, clinical judgment dan kriteria di panduan. Kalau hanya dari kriteria panduan dari capman case, bukan dokter pun bisa menghitung, tapi kita perlu pikirkan clinical judgment kita, anamnesis, PF, pemeriksaan penunjang, kita gabungkan dengan durasi penyakitnya, make sense tidak, pasien, bisa kita nyatakan sembuh. Kalau kriteria selesai isolasi, bisa, tapi untuk menyatakan sembuh harus hati-hati karena pasien akan kontak dengan keluarganya, kalau dia dinyatakan sembuh, dia akan buka masker, tidak akan jaga jarak dengan keluarganya, household contact. Ini itu perlu kita perhatikan. Saya pikir materi saya sekian, mungkin ini hanya pengantar untuk materi yang berikutnya, lebih dalam ya, return to work. ini saya ketika menggunakan PAPR ketika bertugas, mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti kalau ada pertanyaan, akan saya coba jawab, jika saya bisa, kalau saya tidak bisa, kita tanyakan sama-sama ke orang yang lebih kompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ghatot. Sepertinya sudah banyak pertanyaan ya di kolom Q&A, tapi ditahan dulu pertanyaannya. Selanjutnya langsung saja kita akan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Tresia Francisca, spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi tentang Functional Capacity Evaluation. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan dok. Terima kasih. Saya share screen dulu ya. Iya dok. Apakah sudah terlihat Dr. Zulisa? Terima kasih. Sudah terlihat, Kak? Sudah, dok. Oke, baik. Terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Malam ini saya akan sharing terkait evaluasi kapasitas fungsional pada penyintas COVID-19. Nah, mungkin ini sebagai pengingat atau pendahuluan bahwa saat ini banyak terjadi pada penyintas COVID-19 setelah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab yang negatif adalah terjadinya fenomena long COVID atau sering disebut dengan long health. Pasien penyintas COVID-19 biasanya akan mengalami pemulihan sekitar 2-6 minggu. Namun, gejala long COVID ini bisa muncul berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan kadang menetap. Nah, gejala long COVID ini muncul yang muncul dapat terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun juga pada anak-anak walaupun mereka tidak memiliki penyakit kronik yang mendasari. Penderita yang memiliki comorbid seperti penyakit paru ataupun penyakit jantung kronik, lansia atau mereka yang memiliki potensi penyakit kronik lainnya tentunya akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami long COVID ini. Nah, pada pasien yang selamat dari COVID-19 ini mereka kemungkinan akan terjadi kerusakan pada jaringan parenkin parunya yang akan menimbulkan skar atau jaringan parut yang kemudian akan menjadi fibrosis. Nah, berat ringannya fibrosis ini tergantung dari kerusakan akibat infeksi dan inflamasi yang terjadi pada jaringan paru tersebut. Kerusakan elastis properties paru ini akan menyebabkan penurunan komplains paru sehingga dapat terjadi gangguan ventilasi perfusi yang menentukan seberapa berat penurunan fungsi paru pada pasien tersebut. Selain paru tadi yang sudah disebutkan oleh dokter Gatut juga organ-organ lain mungkin bisa terkena akibat infeksi COVID-19 ini ya bisa juga jantung bahkan terjadinya sepsis yang diakibatkan reaksi inflamasi ini akan menyebabkan terjadinya multi-organ failure yang kemudian dapat menyebabkan kematian. Nah, dampak infeksi COVID-19 ini pada berbagai sistem organ tentunya akan menimbulkan berbagai problem kesehatan seperti mungkin pada pasien merasakan cepat lelah tidak bisa berjalan jauh naik turun tangga cepat capek belum dapat bekerja bahkan kadang melakukan aktivitas yang sederhana misalnya dari duduk ke berdiri itu sangat sulit dilakukan sehingga semua ini akan sangat mempengaruhi status fungsi kesehatannya berkaitan dengan kemampuan fungsional pasien. Nah, dekondisi yang terjadi pada pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini biasanya karena tirah baring yang lama mungkin akibat terisolasi dalam ruangan yang sempit dan juga terbatas menyebabkan penurunan aktivitas fisik yang drastis apalagi memang mereka yang sebelumnya sangat aktif hal ini akan menyebabkan penurunan fungsi paru dan jantung akibat dampak infeksi COVID-19 tersebut penurunan tingkat aktivitas ini tentunya tergantung seberapa aktif pasien dalam melakukan aktivitasnya sebelum dia sakit dekondisi akan menyebabkan intoleransi latihan yang tadi saya sudah sebutkan penderita jadi akan mudah lelah cepat capek ngos-ngosan kalau bergerak sedikit aja udah terasa rasanya seperti capek sekali nah ini semua kita sebut sebagai penurunan kapasitas fungsional yang dapat kita ukur dengan menggunakan metabolik ekvivalen yang atau sering kita sebut dengan meds nah penurunan kapasitas fungsional ini akan menyebabkan disabilitas yang tentunya akan bervariasi pada setiap individu dan ini akan mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan aktivitas kehidupannya sehingga diperlukan rehabilitasi untuk dapat mengembalikan ke fungsional yang optimal walaupun mungkin fungsi organnya sudah tidak dapat diperbaiki lagi nah dalam rehabilitasi paru kardiorespirasi ini ada lima komponen yang penting selain latihan ya latihan pernafasan latihan fisik edukasi support secara psikologi dalam hal ini mungkin dukungan keluarga sangat penting nutrisi serta adanya outcome assessment outcome assessment ini merupakan evaluasi untuk kita dapat menilai kapasitas fungsional seseorang saat kondisi saat itu nah semua komponen ini mempengaruhi kemajuan program dari rehabilitasi yang diberikan tentunya harapannya agar pasien dapat kembali ke aktivitasnya sehari-hari namun selain itu ada faktor lain juga yang merupakan kunci utama yaitu kepatuhan dan motivasi pasien dalam melakukan latihan karena tanpa itu semua mungkin target yang sudah ditentukan tidak akan tercapai nah dalam AICF atau International Classification Functional ini merupakan dasar dari rehabilitasi dalam menentukan target yang akan dicapai baik dari aspek body function aktivitas dan partisipasi pasien sebelum dan sesudah sakit karena bisa saja pasien yang selamat dari masalah body dysfunctionnya namun begitu keluar dari rumah sakit pasien belum bisa melakukan aktivitas sehari-harinya jadi aktivitas yang paling mendasar pun mungkin masih harus dibantu dan untuk latihan pernafasannya pun mungkin masih belum baik pasien mungkin juga masih belum bisa kembali bekerja atau sekedar melakukan hobinya juga masih belum bisa dilakukan karena memang kapasitas fungsionalnya yang masih belum terpenuhi faktor lingkungan dan faktor personal juga harus kita nilai karena ini akan menjadi penghambat atau justru juga menjadi pendukung agar pasien bisa kembali beraktivitas penuh dalam meningkatkan kualitas hidup yang seoptimal mungkin nah jadi eksersis tolerans kemudian kapasitas fungsional dan tingkat aktivitas fisik ini menentukan seseorang dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari nah pada penyintas COVID-19 yang memiliki gejala long haul tadi contohnya seperti kelelahan ini diakibatkan karena tadi penurunan kapasitas fungsional kardio-respirasi dan untuk mengatasi kapasitas fungsional ini maka kita berikan program latihan yang akan memperbaiki eksersis toleransnya dan akan meningkatkan kapasitas latihannya nah penilaian untuk dapat kembali bekerja tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan pasien melalui berbagai asesmen sehingga dapat menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaannya penilaiannya bisa mencakup penilaian secara subjektif secara objektif kemudian secara psikologis namun yang penting juga adalah uji dari kapasitas fungsional nah dalam melakukan penilaian kapasitas fungsional ini tentunya memerlukan asesmen yang menyeluruh baik itu terkait dari biomekaniknya lingkup gerak sendinya kekuatan ototnya serta tingkat kebugaran dari pasien itu sendiri nah uji kebugaran kardiorespirasi ini merupakan pemeriksaan kapasitas aerobik dari individu yang mengukur ambilan transport pemakaian oksigen atau VO2max yang ini menggambarkan toleransi latihan dan tingkat aktivitas fisik individu VO2max itu sendiri tentunya berkaitan dengan kapasitas fungsional jantung dan menggambarkan batas fisiologi individu yang sebenarnya apakah setelah tercapai dan dia tidak akan meningkat lagi atau platiu saat latihan progresi nah VO2max itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah berat badan kemudian usia dimana puncaknya mungkin pada usia sekitar 20 tahun gender atau jenis kelamin pada wanita 30% lebih lebih rendah dibandingkan pria kemudian bagaimana latihan dan aktivitasnya sehari-hari apakah dia merupakan orang yang sangat aktif atau sedenter kemudian kondisi patologis yang ada misalnya apakah ada gangguan jantung gangguan paru atau juga gangguan metabolik tertentu nah untuk menilai kapasitas fungsional uji latih kardiorespirasi biasanya memang kita gunakan untuk mengukur konsumsi dari oksigen maksimal atau VO2max secara langsung namun karena kita tahu bahwa sebagian besar kegiatan sehari-hari kita mungkin tidak membutuhkan tenaga yang maksimal maka istilah kapasitas fungsional juga bisa dinyatakan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan yang sub maksimal artinya yang tidak maksimal oleh karena itu penggunaan uji jalan 6 menit shuttle walk test time up go test ini dapat digunakan untuk menilai kapasitas fungsional namun bisa juga kita gunakan uji seat to stand test ini untuk mengukur mobilitas daripada pasien yang terkait selain dari mobilitas itu sendiri juga performance fisik yang umum dan biasanya seat to stand stand ini bisa kita gunakan pada populasi yang lansia atau mungkin pada pasien-pasien yang memang belum dapat kita lakukan uji latih seperti uji jalan 6 menit nah tujuan kita melakukan kardio-respiratory fitness assessment ini adalah kita bisa menentukan keterbatasan fungsi kardio-respirasi yang terkait dengan aktivitas kemudian kita dapat menentukan level atau tingkat kebugaran seseorang memonitor keberhasilan terapi yang sudah diberikan sebagai dasar untuk persepan latihan yang aman dan efektif karena sesuai dengan kondisi pasien bisa juga untuk melihat atau mengetahui status kesehatan pasien saat ini dan menentukan kapasitas fungsional untuk pasien nanti dapat kembali bekerja uji kebugaran kardio-respirasi ini juga dapat dipakai sebagai diagnosis mungkin untuk asesmen penyakit paru bisa untuk prognosis untuk menilai risiko kematian kemudian untuk evaluasi dari persepan latihan yang sudah diberikan dan untuk mengukur kapasitas latihan pada pasien serta juga dapat digunakan sebagai aplikasi terapiotik untuk mengembangkan persepan latihan yang akan kita berikan selanjutnya penilaian kapasitas aerobik ini dapat dilakukan baik secara uji latih lapangan maupun uji latih laboratorium kalau kita lihat di sini dengan uji latih laboratorium ini kita bisa gunakan dengan sipet bisa sipet yang digunakan di atas strip meal ataupun di atas sepeda namun penggunaan sipet ini tentunya tergantung dari sarana dan fasilitas yang ada dalam rumah sakit tersebut kemudian uji latih lapangan bisa kita lakukan dengan uji jalan 6 menit kemudian uji jalan 4 meter atau harpat step test ataupun shuttle walking test dan juga bisa kita lakukan time up and go test nah untuk test sub maksimal jadi kita bisa memberikan mau yang sub maksimal atau maksimal untuk sub maksimal ini biasanya metode yang paling sering kita gunakan karena kita dapat memprediksi VO2max atau matchnya dan kita dapat melihat respon pasien terhadap latihan yang sudah kita berikan sedangkan untuk yang maksimal biasanya kita meminta subjek untuk berlatih sampai pada titik kelelahan jadi tentunya sangat bergantung pada usaha pasien dan dipengaruhi juga oleh sejumlah faktor lainnya oleh karena itu biasanya uji maksimal ini tidak selalu dapat diterapkan dan pemilihannya tentunya kembali disesuaikan dengan kondisi pasien yang tepat atau pemilihan uji latihan yang tepat harus kita sesuaikan dengan kondisi pasien nah keputusan melakukan uji latihan apakah yang maksimal ataupun yang sub maksimal tentunya bergantung pada alasan apa yang dilakukan ujian dilakukan maaf dilakukan tes ini pada pasien kemudian kita juga harus melihat tingkat resiko pasien yang kita akan lakukan uji latihan dan kembali lagi fasilitas dan prasarana ataupun alat serta SDM yang ada dimiliki rumah sakit sehingga hal-hal ini bisa menjadi acuan untuk kita di dalam memberikan uji latihan kepada pasien nah ini adalah indikasi dan kontraindikasi saat kita melakukan uji latihan biasanya kalau indikasi bisa kita berikan pada orang yang normal ataupun pada atlet orang yang sedentary ataupun orang lansia ataupun bisa penilaian untuk kembali bekerja sedangkan kontraindikasinya selain masalah kognitif mental disorder kemudian ada gangguan komunikasi yang paling penting adalah kontraindikasi kardiorespirasinya ini kita harus lihat apakah dia kontraindikasi absolut dan relatif jadi ini merupakan hal yang penting untuk kita review kembali agar kita bisa menentukan apakah memang kontraindikasi yang absolut ataupun yang relatif nah yang harus diperhatikan saat melakukan uji kapasitas fungsional yang pertama adalah pilih uji latihan yang paling tepat untuk pasien karena biar bagaimanapun juga pasien itu tidak akan sama jadi kita buat tailor-made masing-masing dicari yang paling tepat yang paling mampu laksana untuk pasien kemudian tentunya kita juga harus memperhatikan monitoring parameter yang dipantau saat dilakukan uji lati tersebut nah ini adalah parameter-parameter yang bisa kita pantau saat dilakukan uji lati yang pertama dari gejalanya apa yang dirasakan pasien kemudian saturasi oksigen harus selalu dipantau juga box scale-nya untuk memantau bagaimana kelelahannya bagaimana juga sesaknya ataupun mungkin kakinya yang sudah terasa capek kemudian pada pasien covid-19 mungkin perlu kita ases juga mengenai mobilisasi atau mobilitas dari pasiennya mobilitas di sini bisa kita lihat dari gerakan rongga torax kemudian mobilitas yang kedua kita bisa lihat apakah pasien sudah mampu melakukan aktivitasnya secara mandiri nah uji lati pada pasien yang masih mengalami gejala kelelahan belum tidak mampu berdiri lama belum mampu melakukan aktivitas sehari-hari mungkin yang paling bisa dilakukan adalah uji sit to stand test karena uji ini sangat sederhana dan dia tidak memerlukan banyak alat namun dengan uji ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran performa fisik pasien pasien pada saat itu nah baik terima kasih jadi kalau untuk sit to stand test ini biasanya kita minta pasien untuk duduk berdiri berulang-ulang selama 30 detik kemudian kita hitung berapa kali dia mampu dan nilai normalnya pada orang dewasa kurang lebih adalah 12 kali per 30 detik kemudian yang kedua adalah uji jalan 6 menit uji jalan 6 menit ini adalah uji latih yang paling umum digunakan karena memang sederhana dan juga mampu laksana dia tidak memerlukan peralatan yang canggih uji jalan 6 menit ini merupakan tes yang sub maksimal dia mencakup pengukuran jarak selama rentang waktu 6 menit sehingga jarak yang berjalan 6 menit ini ini memberikan ukuran untuk respon secara global terintegrasi tentunya dari beberapa sistem kardio pulmoner dan juga muskuloskeletal yang terlibat nah ini adalah persiapan-persiapan apa saja yang pasien bisa lakukan sebelum lakukan uji latih yang pasti dia harus tidur cukup kalau memang dia ada minum obat itu obatnya harus diminum kemudian sarapan sebelum lakukan uji latih kalau memang pasiennya terbiasa menggunakan alat bantu itu tetap masih bisa digunakan alat bantunya nah ini dari American Thoracic Society pada tahun 2002 ini menyatakan bahwa nilai tengah jarak uji jalan 6 menit pada pria dan wanita itu berbeda dimana memang pada pria ini lebih jaraknya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan pada wanita nah karena kenapa ada faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah faktor usia berat badan dan tinggi badan ini sangat mempengaruhi seberapa jauh seseorang dapat berjalan sedangkan kalau interpretasi berdasarkan kita ya Mongoloid ini penelitian dari dokter Nuri tahun 2012 tentang uji jalan 6 menit dalam populasi Indonesia ini membagi kategori berdasarkan jarak jadi kalau pada wanita dikatakan normal jika jaraknya lebih dari 442 meter sedangkan kalau pria itu dikatakan normal lebih dari 483 meter jadi tetap disini bahwa pada pria jaraknya lebih jauh dibandingkan pada wanita nah karena uji jalan 6 menit dan uji sit to stand test ini dianggap sebagai untuk melihat performance fisik maka ada satu penelitian mengatakan bahwa kedua uji ini sangat berkorelasi dan ini bisa merupakan alternatif untuk menilai kapasitas fungsional orang dewasa muda terutama mungkin bagi mereka yang kapasitas fungsionalnya sangat terbatas nah sehingga bagaimana kita untuk meningkatkan kapasitas fungsional tentunya kebugaran jantung dan paru ini sangat penting untuk kita perhatikan karena juga dengan latihan ini akan menginduksi adaptasi dalam berbagai jenis sel dan jaringan di dalam tubuh kita tahu bahwa latihan akan meningkatkan oksigen ke seluruh tubuh melalui fasodilatasi sehingga akan meningkatkan genesis mitokronia dalam adiposit miosit serta pada otot rangkas dan kardiomiosit nah ini secara garis besar bagaimana kita meningkatkan fungsional kapasitas fungsional kita yang pasti pemberian latihan harus sesuai frekuensinya intensitasnya waktunya dan tipe latihannya sedangkan untuk jenis latihan yang kita berikan yang paling umum adalah latihan endurance dan latihan penguatan karena kalau kita bicara latihan endurance atau ketahanan maka kita perlu durasi yang lebih lama dengan pengulangan yang tinggi atau banyak namun intensitasnya rendah sedangkan kalau kita memberikan latihan penguatan diberikan diperlukan waktu yang singkat dengan repetisi yang sedikit namun beban atau intensitasnya yang berat jadi tergantung kita bagaimana kita mau memberikan latihan kepada pasien tetapi tetap dasar kita memberikan latihan itu adalah penilaian dari uji kapasitas fungsional tadi nah ini adalah take home message yang mungkin bisa saya bagikan bahwa penilaian kapasitas fungsional ini memang memerlukan assessment yang secara menyeluruh artinya kita juga harus melihat bukan hanya kondisi kondisi medisnya saja tetapi juga kekuatan ototnya lingkup gerak sendinya tingkat kebugarannya sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang tepat untuk melakukan uji latihan kapasitas fungsional dan kalau bicara kapasitas fungsional pasti kapasitas aerobik yang kita nilai yaitu dengan menggunakan VO2max karena ini merupakan hal yang penting dalam mengevaluasi apakah subjek itu memiliki kapasitas fungsional yang sudah memenuhi seseorang untuk dapat melakukan aktivitasnya maupun nanti untuk dia dapat kembali dalam pekerjaannya baik saya rasa itu saja dokter Zul mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang sudah saya bagikan dan nanti kalau memang ada pertanyaan bisa saya jawab mungkin melalui chat atau melalui langsung nanti ya terima kasih dokter Zul ya terima kasih banyak dok atas materinya sudah banyak juga nih pertanyaan di kolom KNA yang mungkin bisa dijawab nanti ya baiklah untuk mempersingkat waktu langsung saja saya persilakan untuk dokter Harman untuk menyampaikan materi terakhir di sesi webinar kita pada malam hari ini oke terima kasih moderator ya coba saya share screen dulu ya waktu 25 menit ya dok ya oke sudah kelihatan ya dok oke mungkin saya sebagai pembicara terakhir beruntung karena sebenarnya teori dan pembahasan sudah banyak dibahas oleh dokter Gatot dan lain-lain dan pada intinya adalah pembahasan tentang kapan kembali bekerja setelah COVID-19 ini sudah banyak di review oleh dokter Gatot cuman disini mungkin saya dari bagian dokteran kerja atau okupasi sedikit sedikit beratkan untuk menentuan fit to work assessment bagi apa bagi penyintas yang sudah dinyatakan sembuh oleh DPJP dan ingin kembali bekerja untuk kembali ke tempat kerja pada intinya adalah penilaian perkesiapan bekerja untuk melakukan tugas itu tidak bisa serta-merta hanya tadi dokter Gatot bilang menghitung dari harinya saja itu setuju karena ada klinik adjustment yang perlu kita nilai dan yang membedakan adalah bahwasannya tidak ada fitur work untuk semua kondisi kerja itu sama dengan untuk semua jenis pekerja saya coba mengambil contoh yang paling gampang adalah bagi seorang yang buta warna itu mungkin dia sangat bisa bekerja di tempat yang perkantoran tapi kalau di kargo atau di tempat lukis mungkin menjadi sulit untuk bekerja jadi gunanya fitur work assessment itu adalah untuk menilai kesiapan bekerja untuk melakukan tugas pekerjaan yang tertentu dan kedua adalah membantu memberi pekerja mengurangi biaya kematian produktivitas dan masalah kesehatan banyak sekali tuntutan dari pemberi kerja maupun di rumah sakit kita tercinta ini adalah bahwasannya dengan adanya pandemi ini banyak sekali kita kekurangan tenaga tenaga kesehatan sehingga ditanyakan kepada kita apakah kalau tenaganya kurang apakah kita bisa memperkerjakan yang sudah gejala-gejalanya hilang jadi itu yang menjadi dasar kenapa nanti rujukannya mesti ke dokter opokasi nah untuk mengukur untuk kesiapan bekerja itu di rumah sakit UI untuk penentuannya dilakukan oleh dokter opokasi dan dokter yang memeriksa itu perlu mengetahui beberapa informasi tentang kondisi kesehatan pekerja panduan untuk dia apakah sudah sehat atau tidak tugas pekerjaannya khusus yang ditujukan untuk pekerja dan lingkungan pekerjanya kita bisa melakukan itu dan beberapa pun juga kita setelah tadi dokter Teresya bilang kita juga menilai fungsionalnya kebugarannya baik kebugaran kardiofaskuler keseimbangan sensorik penglihatan pendengaran melakukan keadaan mental dan pekerjaan kita juga banyak memakai APD dan kita juga tes juga kesesuaian APD yang dipakai untuk di masing-masing level tempat bekerja dan yang tidak kalah penting adalah kita juga menentukan resiko yang terkait dengan tapi untuk Kavituluk itu ada beberapa kerapuhan mental ya bagi masing-masing individu itu tidak sama untuk menerima kenyataan bahwasannya dia terinfeksi atau penyakit yang dideritanya dan kita juga menentukan juga toleransi karena kemauan bekerja dan kedisiplinan masing-masing individu juga disini sangat sangat berbeda untuk masing-masing individu pada intinya kalau di kedokteran kerja kita menganut tujuh langkah diagnosis untuk fit to work ya mulai dari penentuan job desknya job improvement disuability maupun handicap effect to others dan tolerance baru kita akan menentukan nanti mereka fit untuk bekerja atau tidak fit untuk bekerja jadi langkah-langkah ini selalu kita pakai untuk menentukan individu atau pasien post COVID untuk kesiapan untuk bekerja jadi mungkin saya setuju dengan tadi dokter Gatot bahwasannya kita tidak bisa hanya menghitung hari tetapi kita juga klinis adjustment dan kretia panduan yang mesti kita kita lihat bersama-sama jadi poinnya mungkin poin yang bisa diambil dari dokter pasien adalah proses penting untuk memindahkan kematian dan mengurangi biaya kesehatan dan penilaian fitur ini menjadi baik dokter harus mendapat informasi dari mungkin ada medical check-up data lingkungan kondisi medis saat ini rewat penyakit dan lebih lanjut kalau diperlukan ini sedikit mungkin tadi dokter Gatot sudah banyak singgung juga terkait dengan apa namanya return to kretia baik ada dua langsung dibagi yang baik simpen base strategi maupun test base strategi jadi ini juga sudah disampaikan tadi bahwa kalau yang simpen base strategi kita nyakit ringan sampai sedang itu tidak dalam kondisi imunokompromise itu minimal 10 hari sejak kejaraan pertama kali muncul dan minimal 24 jam sejak demam terakhir dan pengenur robot demam dan keluhan misalnya batuk sesak dan lain-lain jadi ini juga saya setuju bahwa ini mungkin kriteria simptom ini nanti bisa membedakan antara pasien itu pos atau sudah bebas dari isolasi ini mungkin tadi juga sudah digambarkan bahwa ada beberapa prokravifikasi dari penyakit yang ringan gejala sedang dan berat jadi pada intinya tadi dokter Gatot juga sudah menyampaikan ada kriteria dari WHO CDC maupun dari KMNK sendiri mungkin disini saya cepat saja karena slide-nya ini kan sama dan mirip sebenarnya kalau tes base strategi itu kan kita mengandalkan pengukuran pengukuran baik yang kita pakai biasa adalah pengukuran PCR test untuk pemakaian bahwa dikatakan sembuh itu kalau dua kali negatif berbeda pada umumnya masih memakai PCR test tidak memakai rapid antigen karena rapid antigen itu kita tahu bahwasannya dia hanya bisa mempositifkan tapi tidak bisa menegatifkan tidak bisa menegatifkan pasien seperti itu jadi masih tetap memakai kalau pakai test base strategi masih memakai dua kali pengurusan negatif banyak halnya kenapa banyak tuntutan di kita bahwasannya kita kekurangan tenaga ada beberapa banyak banyak adalah yang dikatakan adalah fenomen COVID-19 jadi pengalaman saya rapid di dokter lokumasi adalah kalau emang yang negatifnya lama emang akan lama tapi kalau yang positif tiba-tiba keluhan cepat hilang dan lain-lain mudah-mudahan negatifnya biasanya akan cepat juga dan di sini kita tahu faktor resikonya biasanya pada pasien-pasien yang ada hipotensi obesitas dan kondisi kesehatan mental itu lebih banyak terjadi long COVID-19 saya mau sharing juga beberapa ini kalau ini praktis penerapan di rumah sakit RSUI jadi penerapan penetapan kembali bekerjanya tidak hanya dilakukan oleh dokter dokteran okupasi sendiri tapi kita lintas sektoral lintas ada dokter penyakit dalam yang DPJP-nya ada dokter spesialis paru ada dokteran okupasi dan ada dokter spesialis lainnya kita berembuk bahwasannya adalah ini untuk kebanyakan kasus-kasus yang yang prolong COVID-19 dibawasannya adalah untuk menentuk ada yang sudah berbulan-bulan swab testnya belum negatif-negatif juga jadi diambil kesimpulan untuk yang persisten COVID-19 positif ini sampai dengan satu bulan isolasi mandiri dan sudah tidak bergejala dapat kembali bekerja setelah dilakukan penerimaan terlebih dahulu oleh DPJP COVID-19 dan dokter spesialis okupasi ini yang kita terapkan di rumah sakit UI cuman namun juga kita memberikan catatan mungkin catatan ini berbeda dengan kalau kita praktekan di dunia kerja industri lainnya mungkin kalau di dunia industri lainnya lebih mudah kita menetapkannya kenapa karena kalau yang masih positif kita bisa isolasi bisa WFH caranya bisa bekerja dari rumah atau segala macam tetap produktif tapi kalau tenaga kesehatan akan susah karena tenaga kesehatan perlu datang dan perlu aktif terhadap pasiennya jadi kita tetap memberikan catatan bagi karyawan pasien persisten positif ini selama bekerja adalah minimal menggunakan respirator N95 secara benar dan versil maksimal disesuaikan dengan zona masing-masing dan hanya bekerja di zona merah selama 4 jam tidak berada di area rumah sakit di luar waktu kerja tidak kontak erat dengan pasien imunokompromise atau yang sedang dalam pengobatan imunosuppressen aktivitas pribadi yang harus membuka APD dilakukan di area dengan ventilasi baik harus ditentukan di tiap lokasi oleh unit masing-masing dan tidak ada orang lain di sekitarnya tetapkan melakukan 5M memakai masker menjaga jarak mencuci tangan menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas waktu itu untuk sharing saja adalah diagram sederhana saja sebenarnya kita pakai kenapa pakai membatas waktunya dari 30 hari atau 1 bulan bahwa kalau perjalanan penyakit itu setelah 28 hari kita lihat dari grafik ini adanya terbentuknya antibody itu dari rumah yang cukup tinggi lebih dari 28 hari jadi ini yang menjadi dasar kenapa kita pakai 30 hari untuk kesimpulannya dari slide materi saya adalah penentuan kembali bekerja untuk tenaga kerja dapat dilihat berdasarkan test-based strategi maupun symptom based strategi ini terkait dengan klinik adjustment keputusan tentang kembali bekerja harus dibuat dalam konteks situasi individual menggunakan strategi berbasis gejala dan melihat gejala sisa COVID-19 atau long COVID disesuaikan dengan pekerjaannya jadi tidak bisa semata-mata karena waktu saja namun pada industri biasanya test-based strategi tidak lagi direkomendasikan karena pada sebagian besar kasus SARS-CoV-2 dapat tetap terdeteksi tetapi tidak lagi menular terima kasih kira-kira itu saja dok karena saya kembalikan kepada moderator ya terima kasih dokter Harman atas presentasinya kali ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab ada sudah banyak pertanyaannya di kolom Q&A mungkin akan saya bacakan ini ada beberapa pertanyaan yang menarik ya untuk dokter Gatut dari dokter Abdul dari RSUD Otanaha Gorontalu di jauhnya apakah gejala yang terkena COVID dengan mendapatkan vaksin sebelumnya sama dengan gejala dengan orang yang tidak diberikan vaksin dan bagaimana percepatan penyembuhannya jika sebelumnya dilakukan vaksin dan apakah pemeriksaan untuk mengetahui kadar antibody kita meningkat pada saat terkena COVID dan sebelumnya ada riwayat vaksin kedua COVID baik dok dok bisa dijawab dok pertanyaannya yang pertama apa pertanyaan pertamanya apakah gejala yang terkena COVID dengan mendapatkan vaksin sebelumnya sama dengan gejala orang yang tidak diberikan vaksin dok oh ya baik jadi kalau kita lihat dari uji klinis fase tiga dari vaksin vaksin yang ada di dunia efektivitasnya cukup tinggi kalau vaksin yang kita pakai sekitar 60% beberapa vaksin di atas 90% jadi memang yang terkena COVID jauh lebih sedikit apabila diberikan vaksin nah pada subset subjek penelitian yang tetap terkena COVID walaupun sudah di vaksin itu yang gejala berat sedikit mayoritas hanya ringan jadi umumnya kalaupun terkena COVID jarang yang berat walaupun tetap bisa tetap bisa kan tetapi kalau kita memahami kita sudah mengetahui dari data seperti itu kita bisa memungkinkan chance peluang atau probability penyebab yang lain jadi misalkan pasien sudah pernah vaksin COVID kemudian dia ada gejala klinis yang berat PCR positif sangat mungkin kalau gejala beratnya ini akibat penyebab lain jadi bukan semata karena COVID seperti itu jadi memang lebih ringan biasanya untuk pertanyaan selanjutnya tentang pemeriksaan untuk mengetahui bahwa kadar antibody meningkat memang kan kalau antibody ini sesuai dengan efektivitasnya efektivitasnya misalkan 60% dia sekitar segitu subjek yang akan meningkat kadar antibody tetapi ini tidak mandatory jadi sesudah kita kena sesudah orang terkena COVID atau sesudah orang divaksin tidak diharuskan atau tidak direkomendasikan untuk pemeriksaan itu karena mahal dan menyulitkan program vaksin juga jadi biasanya program vaksin memang sederhana jadi sebelum maupun sesudah tidak ada pemeriksaan jadi ada yang misalnya ada orang saya mau vaksin periksa titer dulu gak saya sesudah vaksin periksa titer dulu biasanya program vaksin yang ribet itu akan gagal tapi tidak dilarang jadi maksudnya kalau untuk dimasukkan dicantumkan program yang diterapkan luas sangat sulit membebani pengelola program maupun masyarakat yang akan menjalani vaksin jadi tidak disyaratkan akan tetapi kalau mau periksa silahkan memang umumnya dari orang-orang yang periksa yang real world yang di Indonesia kan banyak sejauh-jauh kita habis vaksin periksa memang tinggi 500 seribu tinggi kadar titernya boleh-boleh saja tapi tidak harus tapi tidak harus ya dok tidak harus mungkin belisiannya mahal juga terima kasih dokter Gatot mungkin kalau memang masih ada pertanyaan lagi bisa langsung di kolom Q&A selanjutnya ada beberapa pertanyaan juga ini dari untuk dokter train maaf tergatot satu lagi dok dari Titania Nurseli ini pasien hari Sabtu datang dengan anosmia kemudian cek PCR minggu negatif kemudian cek ulang rabu negatif apakah untuk kasus seperti ini dianjurkan untuk isolasi mandiri dok ya memang kalau di era pandemi ini orang dengan gejala anosmia tidak jelas penyebabnya kalau jelas tidak masalah misalnya kalau jelas pasien naik motor tadinya baik-baik saja jatuh wajahnya benturan trauma kemudian dia tidak bisa mencium itu jelas penyebabnya tapi orang yang tidak jelas penyebabnya memang dia menjadi suspek covid nah kalau tadi yang dokter Tania sebutkan kasusnya kalau memang dia settingannya suspek covid langkah pertama sesudah suspek covid atau kita konfirmasi covid kita tentukan klasifikasinya asimptomatik ringan sedang berat nah kalau sudah kita tentukan klasifikasinya bisa kita tentukan pasien isolasi mandiri atau rawat di rumah sakit kalau dia suspek kondisinya bagus atau dia terkonfirmasi kondisinya bagus asimptomatik atau covid derajat ringan risiko perburukannya hanya 0,1% isolasi mandiri saja di rumah gitu isolasi mandiri kalau ada kebutuhan mendesak misalnya dia harus apa harus mengajar harus rapat harus pertemuan sedangkan masih suspek dengan kurius nih ini orang covid atau tidak perisakan lengkap saja klinis kemudian PF penunjangnya lengkap DPL OTPT URCR CRP Dedimer LDH kalau ternyata make sense pasiennya aktif covid yaudah cuti dulu lanjut isoman baik saya rasa pertanyaannya sudah terjawab cukup jelas selanjutnya ini ada dari dokter Abdul Haris kesmas sekali baru untuk dokter Tresya untuk penyintas covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan dan diketahui ada keterbatasan kardiorespi apakah ada tindakan rehab medik yang bisa dilakukan di FKTP dok dan berapa lama latihannya baik terima kasih jadi mungkin latihan yang bisa dilakukan yang paling sederhana dan mungkin juga merupakan kunci bagi pada bagi para penyintas covid-19 maupun bagi mereka yang masih covid-19 adalah latihan pernafasan jadi latihan pernafasan terutama bagi mereka yang masih sesak bisa dilakukan untuk latihan first deep breathing kemudian biasanya kita berikan latihan breathing training nah semua latihan-latihan ini bisa di googling karena sebenarnya latihannya sederhana kok sama seperti kita kalau mau tarik nafas panjang kemudian buang nafas hanya kadang karena dianggap sepele jadi dipikir kok latihannya cuma kayak gitu ya gitu padahal justru itu yang sangat penting kemudian kalau terkait untuk latihan kardiorespirasi mungkin kalau memang tidak ada dokter rehatnya yang bisa untuk melakukan uji lati terkait kapasitas fungsionalnya karena kita kalau memberikan latihan itu kan harus ada dasar kita memberikan nah dasar presepan latihan tentunya tergantung dari kondisi orang tersebut artinya kita tidak bisa menyamaratakan karena akan berbeda-beda kondisinya namun kalau memang itu tidak mungkin bisa dilakukan yang paling sederhana adalah meminta pasien untuk melakukan latihan aerobik yang sederhana contohnya jalan kemudian bersepeda atau berenang ya tergantung dari sehari-hari pasien bisanya apa jangan juga kita sehari-hari sepeda tentunya dia tidak bisa naik sepeda jadi dari kondisi pasien saat itu kalau pasiennya orang tua mungkin yang paling sederhana kita minta Pak lakukan jalan ya Pak mungkin sehari dua kali kita coba 15 menit nanti itu ditambahkan semakin hari dia semakin kuat mungkin waktunya kita tambahkan karena kalau kita bilang jarak agak susah ya kalau kita bilang jaraknya misalnya 500 meter ya Pak nah dia kan harus mengukur kecuali kalau memang rumah atau lapangannya dia sudah ukur tapi kalau sulit untuk menentukan jarak mungkin dengan waktu itu mungkin yang bisa dibantu membantu untuk dokter-dokter sekalian yang mungkin juga ada di daerah yang memang sarana fasilitas rumah sakitnya masih terbatas demikian Dr. Zuli iya terima kasih dok ini saya tambahkan sedikit dok pertanyaannya dok kapan bisa kita lakukan latihan positive breathing terus kapan kita bisa lakukan latihan tadi dokter bilang duduk berdiri baik sebenarnya itu dimulai dilakukan saat pasien masih dalam ruang rawat inap bahkan saat pasien di ICU pun kalau memang dia sadar kontaknya bagus kita bisa lakukan latihan pernafasan saat itu tapi kalau misalnya pasien yang gak sadar kan tidak mungkin nah tetapi kalau pasien yang memang ini sudah dibilang penyintas covid harusnya sih itu sudah dari awal itu sudah kita berikan latihan bahkan harapannya memang pasien-pasien ini setelah latihan dari rumah sakit kita jadikan home program jadi dia pulang dari rumah sakit itu bisa menjadi home program dia latihan untuk di rumah jadi latihan ini akan terus berkesinambungan dan kita ingin mengurangi atau meminimalkan terjadinya tadi gejala long haul covid tersebut jadi mulai dari rumah sakit sampai dia keluar rumah sakit dan ini terus bisa dilakukan terima kasih dok ini juga terkait dari pertanyaannya dokter Sirezeki dari Medan tentang penyintas covid juga saya langsung kerja di puskesmas dan latihan yang dokter bilang ini yang mana yang bisa saya lakukan di tempat kerja mungkin sudah terjawab juga tadi dok tadi latihan pernafasan tadi ya sama yang paling penting kalau memang sudah kerja ya tetap aktif mobilitas jadi jangan diem gitu supaya meningkatkan fungsi dari jantung parunya mungkin demikian dokter Zuli terima kasih dok kemudian pertanyaan untuk untuk dokter Harman mungkin sedikit saya tambahkan dok mungkin mewakili dokter perusahaan ya dok bagaimana kita menentukan pasien-pasien ini dapat bekerja biasakan perusahaan itu pasiennya dibagi tiga kerja ringan sedang atau berat nah itu gimana ya dok khusus pasien-pasien yang covid ini dok ya tetap tadi kita kan setuju dengan dokter Gatot kita berdasarkan clinic adjustment ya kalau di perusahaan mungkin pembatasan-pembatasan kerjanya akan bisa lebih jelas gitu kan ya kalau bisa dibagi kepada WFA dulu atau pengaturan ruangan segala macam itu bisa nah yang paling sulit itu adalah pengaturan kalau dia mesti di tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan untuk tenaga kesehatan itu biasanya kita kan tas sama pasien atau pasien-pasiennya jadi kita perlu lebih mengkonsentrasikan itu jadi kalau untuk perusahaan mungkin bisa pakai kriteria yang dari yang simptomnya itu ya jadi simptomnya hilang simptom tiga hari dan dinyatakan sembuh itu dan sesuai dengan job desknya mengikuti tujuh langkah diagnostik baru bisa kita lakukan itu bahwa fit untuk bekerja jadi kalau untuk perusahaan mungkin lebih lebih mudah untuk bentukannya tapi untuk tenaga kesehatan kita di RSUI pun kita tetap memakai kriteria dua kali negatif baru boleh bekerja jadi itu dok terima kasih dok ya cukup jelas ya terus ada juga lagi nih pertanyaan untuk dokter Harman dari Duitia Solihati dijelaskan di mana tadi dijelaskan di slide bagi karyawan yang persisten positif selama bekerja sebaiknya hanya bekerja di zona merah selama 4 jam izin tanya dok batas 4 jam itu apakah ada literatur tertentu yang menyatakan mungkin dari WHO mungkin karena batas luaransi tenaga kesehatan ya itu sih kesemakatan kemarin ya kita sama DDPJP mungkin dokter Gatot bisa bantu jawab kali ya kalau ada dari jurnal dan lain-lainnya tapi kalau yang kita pakai itu adalah kesemakatan aja antara DDPJP untuk menentukan bawahnya 4 jam itu batas maksimal karena dihitung dari waktu dia memakai APD-nya seperti itu shift APD-nya jadi dokter Gatot bisa dibantu jawab dok dokter Gatot ya jadi emang susah ini ya jadi kalau untuk settingan real world-nya ada banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti misalnya kalau orang masih positif atau masih viable pun masih hidup virusnya pun misalkan dia bekerja misalkan dia seorang pengurus taman atau seorang pengurus hutan UI ya hutan universitas Indonesia sendirian mungkin orang lain yang terdekat dari dia jaraknya 200 meter atau bahkan 1 kilometer no problem karena ini banyak variasinya ya akan tetapi untuk misalkan tempat kerja yang perlu kita telah adalah satu transmisi dari orang apabila dia positif dia mengeluarkan berapa banyak itu ada ringan sedang berat misalkan kalau orang yang sangat infeksius itu dia bisa mengeluarkan jumlah virus sampai 1 miliar kemudian deposisi dari virus itu di ruangan tersebut kemudian clearance virus tersebut di ruangan tersebut nah ini kan dipengaruhi oleh misalkan ACH ya air change per hour kalau untuk ruang operasi atau ruang pelayanan yang ideal yang ideal itu kan 12 kali per jam air change per hour kalau kita tidak bisa hitung air change per hour oke kita pakai CDR misalnya clean CADR clean air delivery rate yang kita mau misalkan 200 meter kubik per jam nah hal-hal yang seperti ini berbeda ini saya mau kasih contoh kira-kira seperti ini ya eh belum share screen nah ini kira-kira seperti ini jadi ini ada orang yang positif datang ke suatu ruangan taruhlah ini ruangan apotek sebenarnya farmasi dia dalam 10 menit pertama kandungan virus di ruangan tersebut langsung tinggi kemudian sesudah dia keluar dari ruangan itu ini akan turun nah setinggi apa kandungan virus ini ke atas kemudian sepanjang apa kesana masih ada virusnya ini faktor-faktor tadi yang mempengaruhi kalau dia di ruangan terbuka mungkin ini tidak akan setinggi ini cuman kecil aja disini kalau dia ada di lapangan ini sangat tidak menular tapi kalau ternyata ruangannya sangat kecil orangnya banyak sirkulasinya tidak ada ini mungkin bisa saja dalam 2 menit sudah sampai atas ya 2 menit sudah sampai atas dan ke pinggirnya ini sampai bisa saja berhari-hari belum akan 0 juga jadi ini tergantung makanya kalau untuk return to work satu memang harus dinilai oleh sejawat dokter harman dan kawan-kawan kemudian juga di perusahaannya itu sendiri dia harus tahu juga ini internalnya kayak apa di settingan kerjaannya dia di kantornya dia di gardunya dia kalau bekerja di suatu gardu dimanapun ini harus diketahui jadi settingannya sangat berbeda di kantor kalau untuk di tempat kerja ini kan tempat kerja kita ini kan pengaruhnya dengan APD kita itu kan sudah ada penelitian kalau misalkan taruhlah N95 tingkat kebocorannya kecil ya kurang dari 5% kalau dari penelitian itu disembur 120 liter per menit dengan virus yang 6 kali lebih kecil dari SARS-CoV-2 itu namanya MS-2 virusnya itu bocornya pun hanya 1-4% jadi sangat kuat akan tetapi 1-4% ini kalau berjam-jam sehari dua hari banyak juga yang keluar jadi untuk amannya memang kira-kira tadi yang Dr. Harmon 4 jam atau evaluasi atau telah di masing-masing vaskes mungkin suatu sistem if it works to you works to you mungkin itu tidak works untuk saya tapi yang sesuatu yang works untuk saya juga belum tentu works untuk orang lain jadi di internalnya itu harus dievaluasi mungkin di settingan vaskes tertentu ya rumah sakit tersebut atau klinik atau khusus mas tersebut dua jam pun sudah sangat menular misalkan kebocorannya sudah banyak sedangkan di tempat yang lain rumah sakit mungkin yang lebih bagus dari kami kemudian tekanan negatif yang lebih bagus sirkulasinya lebih bagus dan sebagainya viral load petugas kesehatan atau dokternya lebih kecil mungkin sampai delapan jam pun masih aman tidak ada transmisi jadi itu sangat berbeda tinggal yang sudah diterapkan di masing-masing vaskes dievaluasi sukses nggak kalau sukses lanjutkan kalau nggak sukses dibuat lebih aman lagi mungkin empat jam tidak aman satu jam saja atau dua jam saja oh ternyata berempat masuk ke dalam tidak aman berdua aman berdua saja kalau ternyata di tempat kita berempat aman di tempat lain delapan orang pun masih aman silakan jadi itu bisa berbeda-beda tergantung ini ya tergantung risk infectionnya di kalkulasi kemudian di real worldnya seperti apa terima kasih terima kasih banyak dok mungkin ini tambahin ya dok gimana dok ada tambahan tambahan mungkin kemarin itu kita memakainya dasarnya adalah kemampuan untuk menggunakan APD full ya APD full cover itu maksimal 4 jam tanpa buka apa tanpa buka pasang atau berganti jadi kita memakai kesepakatan 4 jam yang biasa kita lakukan jadi itu sih dasar terima kasih dok makanya bisa kita tarik kesimpulannya di RSUI seperti itu kasih dok terima kasih dok jelasannya kemudian untuk dokter Gatot lagi ada pertanyaan yang menarik juga dari dokter Mary untuk dokter Gatot hasil ronsen paru pasien covid yang sudah selesai isolasi mandiri PCR-nya negatif tapi masih ada sedikit batuk dengan hasil Dede Pneumonia Interstisial apakah ini termasuk long covid apakah tindakannya apakah tindakannya harus dilakukan ya baik dok ini kalau tidak saya tidak salah tadi saya jawab via tulisannya jadi memang kalau sudah selesai durasi isolasinya berdasarkan peraturan regulasi dan guideline kemudian masih ada satu atau dua hal yang mencurigakan kita kombinasikan saja dok dari gejala dan tanda yang lain misalnya tadinya demam sudah tidak demam kemudian lab-lab tadinya CRP misalnya 100 sekarang 2 bagus kan hal-hal yang lain jadi normal yang tidak yang tidak bagus saja misalkan tadinya batuknya parah sekarang masih batuk tapi sudah membaik kalau berdasarkan kriteria yang CDC tadi kan batuk itu tidak dianggap gejala aktif sebetulnya dok ya yang dianggap gejala aktif memang demam batuk tidak bisa dianggap gejala aktif jadi misalnya pasiennya masih ada batuk sedikit kemudian dari CXR nya masih ada kelainan sampai berapa lama kelainan di radiologi pada pasien COVID kita tidak tahu karena masih sebentar ya kalau misalkan kayak saya nih 17 tahun lalu kena TBC sampai hari ini ronsennya tidak normal tiap tahun di ronsen kalau di COVID kita tidak tahu jadi kalau berkaca dari penyakit paru yang lain sangat mungkin kalau ada fibrosis yang sangat tebal atau kelainan yang sangat parah bisa saja seumur hidup dan itu tidak menjadi patokan penyakit aktif namanya juga fibrosis parut kan di wajah saya saja ada nih seumur hidup jadi bisa saja kalau hal-hal yang lain kita simpulkan clinical judgment kita pasiennya make sense pasti sebenarnya sudah sembuh tinggal fibrosisnya ada sudah itu kalau menurut dokter itu masih masuk akal untuk dinyatakan sembuh atau releasing from isolation silakan dok tapi kalau ada hal yang lain yang mencurigakan depending juga tidak apa-apa diperiksa lagi misalkan diulang foto-totoraknya kalau penyakit akut kan seminggu diulang lagi seminggu ternyata tidak memburuk yaudah kita anggap sembuh saja walaupun gejala batuk itu masih ada ya dok iya kalau dari jurnal keluhan ini kan ya ini disebut sebetulnya kan kita sebut misalnya long pneumonia gitu nggak ada ya long long apa gitu yang penyakit-nyakit long H5N1 nggak ada long MERS-COVID nggak ada long H1N1 nggak ada long SARS juga nggak ada jadi ini kan karena memang keluhannya masih panjang dan kita perlu waspada menghadapi pandemi jadi dibuat suatu istilah sindrom ya sindrom long COVID sesuatu yang belum kita ketahui sindrom ini nanti akan menjadi apa fibrosis atau ternyata PPOK kita nggak tahu kan butuh waktu ya jadi disebut sindrom long COVID nah ini kalau sindrom long COVID dari jurnal kira-kira 4 bulan masih banyak gitu ya jadi tidak problem kalau gejala yang signifikan aktif seperti demem tidak ada tidak masalah baik dok terima kasih jawabannya saya rasa sangat jelas ya terus pertanyaan untuk dokter Tresia pertanyaannya dok apabila ada pasien yang memiliki kapasitas fungsional menurun tapi dia ada memiliki kelemahan anggota gerak bawah itu bagaimana dok pola latihan yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien seperti itu baik kelemahan anggota gerak bawahnya ini apakah pasien tersebut karena stroke atau tidak kalau memang karena stroke dan memang dia dan tentunya harus dinilai dulu ya kelemahannya itu kekuatan ototnya berapa kalau memang sama sekali tidak bisa dilakukan uji fungsi kapasitas fungsional mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan anggota gerak atas yaitu dengan menggunakan tangan jadi dengan arm ergo cycle itu juga kita bisa meningkatkan dan juga bisa melakukan uji kapasitas fungsional jadi bukan dari cuman memang yang paling ideal adalah kalau kita menggunakan uji latihan 6 menit tersebut tapi kalau terkendala terhambat karena memang adanya masalah kelemahan dan apalagi itu stroke mungkin kita bisa gunakan alternatif lain yaitu dengan menggunakan uji latihan dengan arm ergo cycle mungkin demikian dokter zu jadi kalau arm ergo cycle itu pakai tangan dia ngegoes gitu ya kayak sepeda tapi dengan menggunakan tangan oh itu juga bisa dok ya baik dok terima kasih saya tanya jawabannya kemudian untuk dokter harman dari dokter juan dari rumah sakit sulianti izin bertanya bisa 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 anaknya sudah lebih dari sebulan dengan PCR tidak pernah negatif apakah tetap wajib menggunakan N95 saat bekerja ini untuk antibiod antibodinya bisa saja memang ada kemungkinan komponen dari virus itu tidak membangkitkan kekebalan tubuhnya pasien itu ya atau biasa dari sekian juta vaksin mungkin ada yang QC-nya lolos seperti itu tapi terlepas dari itu kita tidak bisa ya ini mungkin QC-nya tidak bagus susah juga tidak bisa kita terapkan untuk clinical practice anggap saja semua semua botol bagus nah paling yang bisa kita identifikasi pasien itu memang tidak bangkit ya itu kan harusnya dia begitu disuntikan dilahap oleh sel kekebalan tubuh kita makrovac dan sebagainya CD4, CD8 bangkit kemudian mengaktifasi sel B memproduksi monoglobulin nah ini kalau pertama dari komponen virusnya itu sendiri tidak kita kenali tidak kita presentasikan kemudian kalau sudah dikenali tetapi tidak bisa membangkitkan sel B-nya untuk memproduksi antibody sulit juga bahkan pada pasien yang pada orang dengan imunokompeten pun bisa-bisa saja hal ini terjadi ya kita sebut biasanya anergi bisa saja karena tidak ada yang sempurna tidak ada yang 100% bisa saja nah ini biasanya diakali dengan multiple shot ya jadi kalau yang kita gunakan dua kali ya dua kali yaitu harapannya sesudah yang pertama yang kedua lebih baik lebih meningkat tadinya 50% kalau untuk vaksin yang di atas 90% misalnya efektivitas atau efekasinya shot yang pertama 50% shot yang kedua baru dia 90% jadi separuh dari orang yang divaksin pertama itu tidak terjadi apa-apa gitu ya baru yang kedua muncul jadi itu untuk yang 90% mungkin untuk yang di kita juga seperti itu juga akan tetapi sekali lagi kalau harus periksa antibody akan memberatkan lebih baik nanti tunggu jadwal vaksin yang berikutnya lagi aja mungkin kan ini akan ada jadwalnya berkala mungkin seperti influenza influenza kan 6 bulan sekali ini mungkin covid bisa saja setiap tahun karena kan diduga efek proteksinya 8 bulan jadi sangat mungkin setiap tahun dianjurkan vaksin covid baik dok terima kasih saya rasa juga sudah cukup jelas jawaban dari dokter Gatot kemudian lanjut lagi ke pertanyaan untuk dokter Harman lagi ini dok dari dokter Barry Bangka Belitung tentang aspek toleransi bekerja jadi dalam aspek return to work tadi ada aspek toleransi bekerja yang harus dinilai sebelum bekerja bagaimana menilai aspek tersebut dok mungkin bisa dijelaskan lagi dok ya ini menilai aspek ini mungkin agak panjang sedikit jelasannya karena tergantung jenis pekerjaannya dan penyakit individu kondisi individunya saat pasien itu sakit gitu ya jadi toleransinya akan sangat berbeda-beda ini terkait dengan dokter Teresia juga tadi bahwasannya menjelaskan bahwa fungsional kapasitinya mereka masing-masing berbeda-beda jadi sebagai contoh yang gampang adalah kalau pekerjaannya itu untuk di perusahaan minyak yang dirik misalnya dia membutuhkan naik turun tangga yang apa yang setiap harinya naik turun tangga di kapal gitu kan dia pasti membutuhkan toleransi untuk bekerja yang lebih tinggi dibanding yang di perkantoran jadi kita mesti ukur juga untuk toleransi ini tergantung nanti guidance-nya masing-masing berbeda-beda jadi untuk di reiki itu mungkin kita butuh match yang cukup ya ukurannya untuk bisa pekerja itu menaik turun tangga nanti berbeda lagi kalau pada pasien-pasien yang pemadam kebakaran misalnya yang butuh kapasitas fisik yang lebih lebih tinggi jadi itu sangat individual dan tergantung job desk yang diterima oleh pekerjanya jadi mesti disesuaikan dengan kapasitas fisiknya jadi toleransi dan toleransi pun kan nanti bisa terhadap dirinya terhadap lingkungan maupun terhadap faktor lain dengan perusahaan serikitarnya jadi itu yang bisa saya jawab terima kasih dok mungkin dok untuk dokter Tri ada yang bisa ditambahkan dok untuk toleransi bekerja dok oke ya jadi memang kalau apalagi kalau memang pasien ini ingin kembali bekerja ke perusahaan tentunya yang tadi kita memang harus melakukan uji lati kapasitas fungsional itu ya jadi dengan kita melakukan uji lati kapasitas fungsional nanti kita bisa mendapatkan meds dari pasien itu meds ini adalah metabolik ekvivalen yang kita dapat melihat dengan sekian meds dia bisa melakukan pekerjaan apa misalnya sebagai contoh yang paling simpel misalnya kalau dia pekerjaannya sebagai kulibangunan misalnya dia harus membutuhkan medsnya itu misalnya lima sebedangkan pada saat kita lakukan uji kapasitas fungsional saat itu dia masih medsnya di tiga tentunya dia belum bisa untuk melakukan pekerjaan sebagai kulibangunan nah sehingga itu yang nanti atau sebagai pekerjaan apapun yang ada di perusahaan misalnya ngangkat-ngangkat berat gitu sehingga itu yang menjadi dasar rekomendasi kita yang kita tuliskan bahwa pada pasien ini dia masih memiliki tiga meds sehingga mungkin dengan tiga meds itu pekerjaan atau aktivitas yang dia bisa lakukan ini 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 dan itu kita kembalikan nanti ke dokter perusahaan untuk yang ya menentukan ataukah mungkin memberikan saran atau rekomendasi untuk sementara pekerjaan apa yang bisa dia lakukan mungkin yang tadinya dia angkat-angkat berat dia hanya melakukan yang ringan atau mungkin bebannya bebannya dibatasi sampai ini pasien tetap kita berikan latihan dan sampai dia bisa mencapai lima meds namun kalau memang terus kita sudah berikan latihan dia tidak mencapai lima meds karena biasanya memang setiap satu bulan kita akan evaluasi uji lati kapasitas fungsional ini sehingga kita akan lihat peningkatannya nah kalau memang terus ternyata peningkatannya minimal ya itu yang kita laporkan dan mungkin nanti kebijakan dari perusahaan itu apakah dia bukan alih profesi ya mungkin pekerjaannya dimodifikasi atau mungkin dia dipindahkan bagian itu tergantung dari kebijakan atau manajemen dari perusahaan mungkin demikian dok terima kasih jadi setelah beberapa tes ya dok misalnya uji jalan enam menit itu kita evaluasi setiap satu bulan tetapi rentang sebelum evaluasi tetap pasien kita berikan latihan jadi bukan hanya evaluasi tiap bulan tanpa latihan jadi latihannya tetap sehingga nanti pada evaluasi satu bulan berikutnya harusnya kita melihat ada peningkatan atau tidak selama latihan yang kita berikan dan kemudian kita memberikan saran untuk kerjaan apa yang bisa dilakukan kita hanya memberikan hasil dari uji jalan enam menit berdasarkan hasil matchnya aktivitas yang dia bisa lakukan dengan match seperti sedemikian yang kemudian nanti mungkin kembali ke manajemen perusahaan mungkin melalui seperti dokter Harman nanti yang bisa koordinasi dengan perusahaan kan karena kan semua hasil kita ini akan kita berikan ke dokter yang ada di perusahaan tersebut jadi dokter perusahaan tersebut nanti yang akan bergening dengan manajemen atau sesuai dengan kebijakan yang ada di perusahaan seperti apa demikian baik dok terima kasih penjelasannya sangat jelas sekali kemudian ini ada pertanyaan dari dokter Sri Rejeki untuk dokter Gatot apakah fibrosis paru pada pasien bersifat irreversible berapa lama antibody dapat melindungi kita terinfeksi covid-19 dan berapa angka derajat city value yang tidak menular lagi sekalipun masih ada covid kalau tidak salah saya jawab secara tertulis jadi diduga kalau dari penelitian 8 bulan efek proteksinya terinfeksi ataupun divaksin kira-kira 8 bulan memang seiring waktu dia menurun efek proteksinya kemudian soal fibrosis ya tadi kita tidak belum tahu sampai berapa lama kalau berkaca dari penyakit paru yang lain masih mungkin juga seumur hidup fibrosisnya tapi kita tidak tahu ini baru masuk tahun kedua penyakit ini kemudian untuk city value ini pertama saya mau memberitahukan ada edaran dari KMK soal city value jadi laboratorium disarankan tidak mencantumkan city value karena takutnya bias dari pasien karena city value ini sudah jadi pembicaraan yang luas di kalangan awam padahal dari sisi ilmiah kan berjalan terus takutnya masyarakat awam pemahamannya berhenti di satu titik yang dulu memang kan kalau dulu karena kita mencari modalitas yang memudahkan untuk menyatakan pasien infeksius atau tidak dari city value ternyata kan itu di guideline manapun tidak dipakai yang ada adalah time based strategy atau tadi test based strategy itu tidak mencantumkan city value akan tetapi untuk kasus yang mungkin butuh banyak pertimbangan pertimbangan dari klinisi boleh mempertimbangkan city value juga nah ini kalau dari jurnal diduga city value di atas 30 jumlah virusnya sedikit viral loadnya sedikit sehingga kalau viral loadnya sedikit diduga dia memang tidak viable di atas 30 tapi sebaiknya tidak diterapkan secara luas karena gimana kalau pasien baru masih demam hari kedua sakit tapi city value 30 mungkin saja viral loadnya sedikit tapi kalau dia patogenik highly patogenik kan repot juga jumlah virusnya sedikit tapi semuanya ganas dan hidup ribet jadi untuk interpretasi city value lebih baik hati-hati itu ada ada edarannya dari Kemkes terima kasih oke ada pertanyaan berapa lama long-long covid 19 bisa terjadi oh iya kalau ada penelitian dalam 4 bulan masih banyak yang ada keluhan 4 bulan 4 bulan ya baik dok terus ini ada pertanyaan juga dari dokter dari dokter megawati wijaya berapa kadar minimal untuk cut off post vaksin kadar antibody kuantitatif dok ya tadi yang saya sebutkan jadi tidak tidak perlu diperiksa sebetulnya perlu diperiksa dok ya soalnya ada yang bertanya terima kasih dok kemudian pertanyaan selanjutnya untuk dokter harman dok untuk dokter harman bagaimana mitigasi untuk sintom strategi di perusahaan agar maksimal sedangkan karyawan mayoritas tidak melakukan tindak lanjut ke fashion case untuk mendapat untuk mendapatkan soket lepas dari isolasi mandiri ya ini yang dilema ya mitigasi ini untuk beberapa perusahaan kalau yang ber-IT nya sudah bagus mereka membuat secara sistem IT yang lebih baik jadi pasien dengan WFA saya tahu ada beberapa anak perusahaan dari Pertamina dia WFA tapi dia bisa melok pekerjanya tidak akan pergi kemana-mana nah nah tapi kalau dari perusahaan yang tidak mempunyai sistem IT yang bagus dan segala macam ini memang agak susah jadi yang paling sering kita lakukan adalah kita mengkontrol kita mengkontrol apa namanya suhu suhu secara harian maupun tanda-tanda gejala penyakit secara harian juga jadi sebelum mereka bekerja kita kontrol dulu suhunya dan kita mengisi bitly atau adakah batuk pilek kontak dengan lain-lain dengan secara customer dan itu yang paling mungkin bisa dilakukan untuk mitigasi tapi kalau memang sudah bisa berbasis teknologi itu lebih baiknya dengan teknologi jadi itu mungkin yang bisa saya jawab baik dok terima kasih mungkin ini ada mungkin pertanyaan terakhir ya dok dari dokter Aji Mas Bintoro walaupun sudah terjawab tapi tetap saya bajakan aja izin bertanya bagi muslim sebentar lagi ramadhan biasanya sebagai orang medis akan ditanyakan oleh tokoh masyarakat agama terkait pasien covid seperti apa yang diperbolehkan puasa apakah tanda gejala memungkinkan puasa apakah gejala ringan memungkinkan puasa untuk dokter Gato dok ya baik dok jadi puasa ini kan aktivitas kalau dari sisi kesehatan dia aktivitas sosial ya dok ritual suatu ritual sampai saat ini untuk puasa yang sekuensi seperti puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin ya itu saat ini tidak ada tidak ada larangan hanya saja untuk kondisi tertentu bisa dianjurkan untuk dipantau dokter jadi misalnya dia covid derajat sedang atau dia covid derajat ringan tapi dia tinggal di tempat yang ekstrim ya mungkin misalnya dia bukan seperti di Indonesia yang puasanya dari jam 6 ketemu 6 lagi gitu mungkin dia bukanya hanya 3 jam gitu ya di negara tertentu nah itu perlu dipertimbangkan misalnya pasiennya sedang covid walaupun covid ringan covid ringan pada pasien yang tua misalkan di atas 60 dia sudah dianjurkan untuk dirawat karena risikonya lebih besar kemudian misalnya dia kalau di panduannya NIH ya NIH US itu misalkan rasnya hitam black mungkin kalau di Indonesia mungkin ya mungkin orang Papua nah itu dia risiko untuk menjadi covid berat lebih besar untuk yang rasnya kulit hitam nah mungkin orang yang ras kulit hitam kemudian usia 65 sedang covid nah ini perlu diawasi mungkin puasanya kalau ternyata dia dicurigai bisa memperberat seperti itu ya jadi untuk kondisi pasien yang kita curigai bisa memperberat covidnya disarankan diawasi kalau ternyata baik-baik saja lanjutkan tapi kalau ternyata dia memperburuk nah ini nanti bisa diases ulang bisa juga dokter menyarankan untuk stop ya misalnya kalau ternyata memang berubah menjadi berat seperti itu terima kasih mungkin dok bisa dibantu juga dokter Tresia tentang pasien covid yang harus melakukan pada puasa bagaimana latihan-latihan yang bisa dilakukan dok baik terima kasih mungkin yang paling umum sih latihan pernafasan kalau latihan aerobik yang paling sederhana bisa dilakukan adalah mungkin latihan jalan atau bersepeda prinsipnya adalah jangan sampai dengan latihan justru akan menambah penyakit lagi jadi tentunya masing-masing disesuaikan kembali dengan kondisinya kalau tadi seperti dokter Gatut katakan kalau mungkin dengan gejala ringan oke bisa kita kasih latihan aerobik dengan bersepeda ataupun jalan dengan tentunya ada pembatasan waktu tapi kalau misalnya dia masuk gejala sebelumnya sudah sedang atau berat itu yang harus menjadi pertimbangan apalagi orang tua dengan berbagai komorbit penyakit jadi tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu kalau kita memberikan atau memberikan peresepan latihan mungkin seperti itu dokter Zul terima kasih terima kasih atas jawabannya mungkin satu lagi pertanyaan soalnya pertanyaannya banyak dari dokter Alima untuk dokter Gatut izin bertanya bagaimana kriteria bisa divaksin pada penyintas apakah 3 bulan setelah terdiagnosis atau setelah dinyatakan sembuh dengan syarat PCR negatif langsung dijawab dok ya sebetulnya kalau memakai time-based strategy untuk yang ringan dan ringan sedang mulai waktu sembuh sama mulai dari positif pertama gak terlalu jauh kan 10 hari aja paling selang satu minggu tidak masalah kalau ragu memang sesudah sembuh juga gak apa-apa lebih baik paling cuman selisih 1-2 minggu yang perlu banyak pertimbangan memang pasien yang survive yang menyintas cuman dia pernah berat atau pernah kritis nah ini pemulihan kapasitas fungsionalnya saja mungkin teman-teman dari SPKFR dan SPOK juga melihat panjang ya lama ya pasien udah 2 bulan jalannya masih ngos-ngosan nah ini dia memulihkan kondisi saja lebih masih tersenggal-senggal ya ketimbang nanti di vaksin tidak perlu terburu-buru tapi kalau misalkan yang tadi kita anjurkan dari sembuh aja ya dari sembuh karena ada orang yang dari 10 hari plusnya itu agak panjang jadi misalnya dia sudah 10 hari ternyata masih meriang-riang kan ada pasien yang memang kalau dari data mayoritas demam hanya 1 hari mayoritas pasien COVID demam 1 hari cuma ada pasien yang 2 minggu demamnya nah kalau yang pasiennya demam 1 hari kan dia hari ke-11 sudah dinyatakan sembuh mau dia dari awal mau dia ditetapkan dari sembuh 3 bulannya gak jauh berbeda tapi untuk orang yang gejalanya panjang demamnya ada yang 3 minggu ada itu jadi beda ya nah untuk pasien yang kayak gini kan kira-kira dia mungkin sedang berat ya jadi lebih baik diambil jaraknya waktunya lebih panjang sesudah sembuh saja seperti itu terima kasih dok atas jawabannya dok baiklah itu tadi pertanyaan terakhir dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi berakhir juga acara triple test di PMR kolobersen webinar yang ketiga ini yang terakhir ini semoga dapat menambah pengetahuan dan para peserta semua mengenai COVID-19 ini baiklah terima kasih untuk seluruh narasumber saya selaku moderator webinar malam hari ini mohon maaf jika ada kekurangan sekian dari saya saya kembalikan ke dokter Siva selaku MC terima kasih kepada para narasumber kepada dokter Zeriza sebagai moderator sekian acara triple test di PMR kolobersen webinar pada hari terakhir ini kemudian acara ini disponsori oleh novel pharmaceutical saya selaku MC dan segenap panitia saya selaku MC dan segenap panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam pelaksanaan maupun persiapan dari webinar ini semoga rangkaian webinar triple test ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dan terkini bagi para peserta webinar sekian dari saya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih dokter Terima kasih dokter Dr. Gartur Roger Tresia Terima kasih dokter Tresia Terima kasih dokter Zuli Terima kasih dokter Selamat malam Terima kasih dokter Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton